Kami baru mendapat informasi terkait dengan operasi tangkap tangan KPK, Bupati Ngada Marianusai terjerat operasi tangkap tangan oleh pengidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Masih belum terkonfirmasi kapan tepatnya Marianusai ditangkap oleh KPK, namun kami kutip dari detik.com, jurubicara KPK Febri Diansah mengkonfirmasi kebenaran Bupati Ngada. Marianusai telah tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada minggu sore pukul 17 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Kedatangan Marianus di Gedung KPK turut didampingi oleh petugas KPK. Jurubicara KPK Febri Diansah juga mengatakan sejumlah orang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. Namun Febri menyebut baru dua orang yang telah dibawa ke Jakarta. Ya, kami baru mendapatkan informasi terkait dengan operasi tangkap KPK terhadap Bupati Ngada Marianusai yang juga terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK. Masih belum terkonfirmasi kapan tepatnya Marianusai ditangkap oleh KPK, namun kami kutip dari detik.com, jurubicara KPK Febri Diansah mengkonfirmasi kebenaran Bupati Ngada Marianusai. Telah tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kuningan Jakarta Selatan pada minggu sore pukul 17 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Marianus di Gedung KPK turut didampingi oleh petugas KPK. Jurubicara KPK Febri Diansah juga mengatakan sejumlah orang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. Namun Febri menyebut baru dua orang yang telah dibawa ke Jakarta. Dan kita sudah terhubung melalui telepon dengan jurubicara KPK Febri Diansah. Selamat malam Pak Febri. Pak Febri, terkait dengan kasus apakah Bupati Ngada tertangkap dan bagaimana kronologi sih ya Pak? Saya belum bisa sampaikan secara rinci ya, tapi kami bisa konfirmasi bahwa memang ada kegiatan di lapangan. Ada sejumlah orang yang kita amankan dalam tangkap tangan yang dilakukan siang ini. Nah, mereka tentu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sejauh ini baru dua orang yang kita bawa ke kantor KPK. Iya, Pak Febri berarti ketika adanya operasi tangkap tangan ini sebelumnya KPK sudah melakukan penyidikan, mungkin juga pemantauan terhadap kegiatan tindak taduk dari jam bersangkutan. Apakah memang ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya kolusi ataupun juga suap atau seperti apa nih Pak? Dalam hal ini terutama terkait dengan PK ada Pak? Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau kepala daerah setempat. Kemudian kita lakukan pengecekan, kita tugaskan tim secara paralel di tiga daerah siang ini sampai kami akhirnya mengkonfirmasi bahwa memang ada dugaan penerimaan tersebut. Dan tindak lanjutnya tentu kita lakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Iya, terkait dengan dua orang yang sudah diamankan, siapa saja Pak selain Bupati Nggak Ada sendiri, apakah Pak Febri bisa memberikan informasi sedikit mengenai ini? Ada dua orang tadi yang kita bawa sekitar pukul 17 sudah dibawa ke kantor KPK. Satu orang adalah Bupati dan satu lagi pihak lain yang ada di lokasi saat itu. Tentu kami perlu melakukan pencarian informasi atau pemeriksaan lah. Kami perlu klarifikasi beberapa hal terlebih dahulu. Iya, terkait dengan tertangkapnya hari ini, kira-kira di Kabupaten Nggak Ada sendiri, apakah memang masih saat ini dilakukan penyidikan, penyitaan, barang bukti, ataupun beberapa dokumen-dokumen seperti layaknya yang biasa dilakukan oleh KPK, seperti yang terakhir di Jombang, Pak? Saya kira kalau penyitaan belum ya, karena penyitaan dan pengelodahan itu kan baru bisa dilakukan ketika setelah penyidikan. Jadi saat ini yang kita lakukan adalah pengamanan-pengamanan awal terhadap orang-orang yang diduga terkait dan bukti-bukti awal. Tentu kita perlu pelajari lebih lanjut dan kita punya waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan tersebut. Iya, kira-kira kapan KPK akan memberikan pernyataan resmi terkait dengan operasi tangkap hari ini, Pak? Kami rencanakan kontres akan kita lakukan besok siang. Baik, sejauh ini bagaimana dengan saksi-saksi lain, Pak? Apakah memang hanya dua orang saja yang dibawa ke Jakarta? Baru dua orang yang sampai di kantor KPK, direncanakan ada sekitar satu orang lagi. Dalam jadwal penerbangan sore ini juga akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta. Pak Febri, ini memang di tahun Pilkada 2018 banyak sekali OTT yang juga sedikit banyak bersinggungan dengan Pilkada ya. Salah satunya jombang kemudian sekarang yang ada. Bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini? Apakah memang KPK menggencarkan aksi seperti ini di saat tahun Pilkada, Pak? Kami berharapnya tidak perlu melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kalau memang seluruh himbauan yang disampaikan oleh KPK, misalnya bagi kepala daerah terutama yang incumbent ya, agar tidak menerima swap, agar tidak menerima gratifikasi. Kalau itu dilakukan tentu kami tidak perlu melakukan kegiatan penindakan. Namun karena memang ada informasi dari masyarakat dan kita cek ternyata ada dugaan penerimaan swap sebelumnya, maka tentu kami harus tindak lanjut di hal tersebut. Iya Pak, ini terkait dengan tadi ada laporan dari masyarakat. Lalu bagaimana KPK sendiri bisa melakukan penyidikan yang fairness? Mengingat di tahun Pilkada pastinya ada pihak-pihak kompetitor yang bisa memberikan informasi tidak berbasis data terkait seandainya misalkan ada kasus swap ataupun kasus gratifikasi semacam ini, Pak? Iya, laporan yang ditindak lanjut itu kan harus di-crosscheck terlebih dahulu. Maka karena itu saya sampaikan tadi, pengecekan di lapangan itu menjadi penting. Karena itu kita turun ke lapangan dan melihat ternyata memang kita sudah temukan bukti-bukti awal. Karena itulah kita lanjutkan dengan proses pemeriksaan. Dalam waktu 24 jam kita akan uji seluruh bukti-bukti tersebut apakah mencukupi atau tidak. Kalau bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti terpenuhi tentu akan ditingkatkan ke penyidikan dan sebaliknya. Baik Pak Febri Diansa, terima kasih untuk informasi Anda terkait dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Ngada yang dilakukan pada hari ini. Terima kasih atas informasi, Pak. Terima kasih telah menonton!